Selamat sahabat, cerita misi kita pada sahabat ini berasal dari Liberia yang bertajuk Jalan Yang Panjang Untuk Pulang. Cerita misi ini mengenai seorang pemuda yang bernama Alfonso Pitejoa yang berumur 48 tahun. Pada usia 19 tahun, Alfonso Pitejoa melarikan diri dari perang saudara di Liberia dengan menaiki kereta api dan mengembara ke Gini. Tanpa dia ketahui bahwa perjalanan itu akan membawa dia melewati 8 buah negara dan dia akan pulang dengan istri orang Indonesia 14 tahun kemudian. Masa-masa begitu sukar bagi Alfonso ketika dia mengembara pada tahun 1992. Dia dengan cepat meninggalkan gereja Seven Day Adventist, gereja yang dia hadiri pada zaman anak-anak. Dengan bantuan agensi kemanusiaan, dia menamatkan pengajian di Gini tetapi kemudian mendapati dirinya tiada tempat tinggal. Dia mengambil apapun pekerjaan untuk mendapatkan uang. Dia menjual heroine, dia menipu orang untuk mendapatkan uang, dia menjalankan pengubahan uang haram. Selepas setahun, dia inginkan peluang baru. Jadi dia secara haram membeli pasport, Gini dan berpindah ke Sinagal. Selama empat tahun, dia menjual heroine, menipu orang demi uang dan melakukan pengubahan uang haram. Untuk mencari lebih banyak peluang, dia pergi ke Tunisia dan kemudian ke Jordan, India, Thailand dan Indonesia. Di setiap negara, dia menjual dada, menipu orang dan melakukan penukaran uang dengan secara haram. Memperoleh pendapatan yang cukup untuk hidup dan berpindah ke tempat seterusnya. Dia dapati uang boleh membeli apapun, termasuk visa untuk meneruskan pengembaraannya. Di ibu kota Indonesia, Jakarta Alfonso mula berpikir lebih mendalam tentang kehidupan. Dia teringat menghadiri gereja pada hari sabat. Dia berasa bersalah karena dia tahu dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Pada suatu hari, dia bercakap dengan seorang orang asing berbangsa Spanyol ketika bermain pool. Orang asing itu menjemputnya untuk melawat gerejanya pada hari Ahad yang berikutnya. Misionaris Amerika Syarikat yang mengetuai gereja Ahad itu mendengar kisah Alfonso dan menawarkan untuk membantu membayar sewa rumahnya. Dengan ganti, Alfonso bekerja di kawasan gereja itu dan menguruskan PA System. Alfonso sentiasa berpikir tentang hari sabat. Dia mendapat alamat gereja Adventis dan mula menghadiri ibadah setiap hari sabat walaupun masih bekerja di gereja sebelah pada waktu hari Ahad. Oleh karena dia hanya memiliki pendidikan sekolah menengah, maka dia ingin berkuliah di sebuah universiti. Tetapi tiada siapa yang dapat membantu dia. Gereja Ahad tidak membantu. Para Adventis juga tidak membantu. Tetapi mereka menghubungkannya kembali dengan ibu bapanya di Liberia. Dia tidak pernah bercakap dengan mereka sejak melarikan diri dari Liberia. Tiga tahun berlalu, gereja Ahad itu berhenti menyokongnya. Alfonso kembali menjual dada, menipu orang dan melakukan pengubahan uang secara haram. Tetapi sesuatu yang besar berlaku dalam hidupnya pada masa itu. Dia telah berkahwin. Sewaktu bekerja di gereja Ahad, dia jatuh cinta kepada Wastina, saudara terdekat Amar yang bekerja di rumah misionaris itu. Selepas beberapa lama, Alfonso merasakan semula keinginan yang bisa membaginya untuk mencari peluang-peluang baru. Maka dia berpindah ke China. Selepas empat bulan, dia meminta isminya menyertai dia. Semasa di China, pemikirannya kembali kepada Tuhan. Dia menjumpai Alkitab Bahasa Inggris di sebuah kedai buku. Suatu hari, dia melihat ayat dalam pengkotbah 1 ayat 2 yang berbunyi, Kesiasiaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kehidupan saya penuh dengan kesiasiaan, katanya. Saya perlu pulang ke Afrika. Dia dan Wastina terbang ke Liberia pada tahun 2006. Di rumah, dia mengadakan pertemuan dengan ibu papanya. Suatu suasana yang mengharukan. Dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan pergi ke gereja pada setiap hari sabat. Wastina bergabung dengannya dan selepas beberapa waktu menyerahkan hati kepada Yesus. Hari ini, Alfonso bekerja sebagai tukang kayu di Bucana. Manakala Wastina menjual beras, minyak, dan barang-barang runcit yang lain di gerai pinggir jalan di rumah mereka. Mereka mempunyai tiga orang anak berusia 12, 8, dan 5. Alfonso siap sedia mengongsikan cerita tentang rahmat Tuhan dalam hidupnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, katanya. Apabila saya berasa bersalah, takut akan Tuhan muncul dalam hati saya dan dia menjadikan saya bijak. Sebahagian daripada persembahan, sabat ke-13 kuatal ini akan membantu membina sebuah sekolah rendah di Bucana, Liberia. Untuk menggantikan sekolah yang musnah dalam perang saudara Liberia. Alfonso berharap dapat menghantar anak-anaknya ke sekolah itu nanti. Sekian saja cerita misi kita pada sabat ini. Tuhan memberkati.